Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu membawa anak perempuannya yang masih bayi Usianya sekitar 1 atau 2 bulan Ibu tersebut bertanya mengenai beberapa hal terkait anak perempuannya Yang pertama adalah wajibkah anak perempuan di hitam layaknya anak laki-laki Lalu yang kedua apakah ada syariat yang mewajibkan anak perempuan harus di hitam Kita menyadari bahwa hukum hitam itu berbeda-beda tergantung dari siapa yang mengistimbat hukumnya Para wakaha atau ahli fikih sebagai kalangan yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan hukum-hukum fikih dan dalil-dalil yang rinci Baik yang bersumber dari Al-Quran maupun Sunnah Ternyata belum menemukan kesepakatan dalam menentukan hukum hitam bagi anak perempuan Ini terbukti dengan adanya beberapa pendapat menurut masing-masing ulama Yang pertama berasal dari masyarakat Hanafi, Maliki, dan Syafi'i Hitam bagi perempuan hukumnya adalah sunnah, bukan wajib Dalil yang mereka gunakan adalah hadis dari Ibn Abbas yang disandarkan melalui Rasulullah SAW Yakni, hitam itu sunnah buat laki-laki dan memuliakan buat wanita Hadis riwayat Ahmad dan bayi haki Selain itu, pendapat dari ketiga imam tersebut juga mengatakan bahwa Hitam itu bagian dari fitroh yang disajarkan dengan istihda atau mencukur bulu kemaluan Mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketia Lalu yang kedua berasal dari Masyarakat Hamali yang didukung Masyarakat Safi'i Mereka mengatakan, hitam bagi anak perempuan hukumnya wajib, bukan sunnah Dalil yang digunakan bersumber dari ayat Al-Quran dan sunnah Misalnya adalah Quran Surah An-Nahl ayat 123 Dalam ayat tersebut, Allah SWT berfirman Kemudian kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti milah Ibrahim yang lurus Dan hadis dari Abu Hurairah RA Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Nabi Ibrahim AS berkhitan saat berusia 80 dengan kapak Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Kita sebagai umat muslim juga diperintah untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim AS Karena merupakan bagian dari syariat umat Islam Selain itu ada riwayat dari Aisyah RA yang mengatakan bahwa Potonglah rambut kufur darimu dan berkhitanlah Hadis riwayat Muslim Lalu pendapat yang ketiga berasal dari Ibnu Qudama Dalam kitabnya Al-Mukni Khitan wajib bagi laki-laki dan mulia bagi wanita Dari beberapa hadis tentang hukum khitan bagi perempuan Derajatnya tidak sampai sahih Maksudnya adalah Suatu ketika Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang perempuan Yang berprofesi sebagai pengkhitan anak Lalu beliau bersabda Sayatlah sedikit dan jangan berlebihan Karena hal itu akan mencerahkan wajah dan menyenangkan suami Namun Rasulullah SAW tidak sampai mewajibkan untuk anak perempuan harus dikhitan Akan tetapi jika kita mengikuti ancuran Rasulullah Hendaknya dipotong sedikit saja dan tidak sampai pangkalnya Berbeda dengan anak laki-laki yang memang memiliki alasan jelas untuk berkhitan Alasan ini dilihat dari sisi kesucian dan kebersihan Namun khitan bagi wanita hanya sebagai sifat pemulihaan semata Hadis yang sudah dijelaskan tadipun tidak secara tegas memerintahkan para perempuan untuk melakukannya Hanya mengakui adanya budaya seperti itu Dan memberikan petunjuk tentang cara yang dihancurkan dalam mengkhitan wanita Sehingga para ulama pun berpendapat bahwa hal itu sebaiknya diserahkan kepada budaya tiap negeri Apakah budaya negeri tersebut memang melakukan khitan pada wanita atau tidak Bila budaya di negeri itu biasa melakukannya maka ada baiknya untuk mengikutinya Dan alangkah baiknya hitam wanita itu dilakukan saat mereka masih kecil Sedangkan hitam untuk wanita yang sudah dewasa akan menjadi masalah tersendiri Karena sejak awal tidak ada alasan yang terlalu kuat untuk melakukannya Lalu bagaimana dengan wanita yang sudah dewasa dan terlanjur tidak hitam Kalau kita merujuk pada hadis yang tidak secara tegas memerintahkan wanita harus hitam Maka tidak ada masalah dan tidak perlu untuk diperselisihkan Apalagi harus sampai mengucilkan apabila tahu bahwa wanita tersebut tidak berhitan Bagaimana kalau budaya masyarakatnya adalah kebanyakan wanita dihitan Sedangkan masih ada keraguan dalam hati untuk menghitankan Karena tidak ada hadis yang tegas untuk mewajibkan wanita harus hitam Kalaupun anak perempuan tidak dihitan Insya Allah kita sebagai orang tua tidak berdosa Karena memang belum ada hadis yang tegas Tapi bagi anak laki-laki muslim maka wajib untuk dihitankan Semoga kesalahan dan kekhilafan kita diampuni oleh Allah SWT Amin, amin, ya rabbala alamin Semoga materi ini bermanfaat Sampai ketemu pada materi berikutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!